Mencintai pekerjaan? Ataukah diperbudak oleh pekerjaanmu? Jangan lupa like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Vincent van Gogh adalah potret sedih kehidupan. Semasa hidupnya, kerjanya hanya melukis dan melukis. Dia begitu mencintai seni lukis. Bahkan dia sendiri tidak terlalu peduli apakah dia menghasilkan uang atau tidak. Dikatakan, seumur hidupnya ia hanya berhasil menjual satu lukisannya saja. Akhirnya, van Gogh meninggal dengan tragis. Dalam kondisi depresi berat, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, setelah meninggal, lukisan-lukisannya yang dilukis dengan hati justru menjadi rebutan. Nah, dalam kehidupan kita pun kita mengenal banyak orang yang seperti Vincent van Gogh. Yang begitu mencintai apa yang dikerjakannya. Sampai-sampai, ia rela bahkan tidak dibayar sepeserpun. Kisah lain adalah penemu Thomas Alva Edison. Dikatakan, ia begitu mencintai pekerjaannya sampai-sampai ia punya tempat tidur di samping laboratoriumnya. Maksudnya sederhana, supaya saat ia bangun, ia langsung bisa bekerja. Nah, dalam hal ini, maknanya bisa baik, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang negatif. Kembali kepada obrolan kita. So, apakah Anda mencintai ataukah diperbudak oleh pekerjaan? Bedanya memang tipis. Tapi yang nyata, tak kalau orang mencintai pekerjaannya, energinya tidak ada habis-habisnya. Bahkan mereka menjadi begitu terobsesi dan pekerjaannya menyelimuti seluruh pikiran mereka. Berbeda dengan mereka yang diperbudak pekerjaannya. Mereka hanya terobsesi untuk menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi, mereka sendiri tidaklah begitu menikmati apa yang dilakukan. Mereka mengerjakan hanya karena merasa berkewajiban untuk melakukan pekerjaan itu sampai tuntas. Sebagai contoh, ada seorang direktur keuangan yang punya kebiasaan kerja sampai larut malam. Kerjanya meneliti dan memeriksa laporan keuangan serta membuat strategi finansial perusahaan. Ia sering mengeluh capek dan letih. Namun, tak ada pilihan. Ia tahu ia harus melakukan pekerjaannya dengan tuntas. Dan nyatanya, pekerjaannya tuntas itu sebenarnya seakan-akan hanya sebuah mimpi. Satu kerjaan selesai, kerjaan lainnya menyusul. Memang sih ia diganjar dengan bayarannya amat tinggi. Tapi, tidak ada kepuasan dalam apa yang dikerjakannya. Yang ada, cuma stres dan depresi. So, pertanyaan yang sederhana, saya ajukan kepada Anda yang bekerja. Apakah Anda mencintai pekerjaanmu ataukah sedang diperbudak oleh pekerjaanmu? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias. Terima kasih telah menonton!